Halo selamat datang Leo di Free Nimo Taro Channel Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya Semoga kamu juga diberkahi Tuhan yang mahu kuasa Kemudahan dalam setiap langkahmu Di finansialmu dan di kehidupan cinta Di semua sisi deh kesehatan juga pertemanan persaudaraan Oke ya Leo hari ini adalah giliranmu untuk dilihat tentang Siapa sih yang akan datang dan merubah statusmu ya Dimungkinkan statusmu dari single menjadi in relationship Dari in relationship menjadi tuan dan nyonya menjadi couple ya Oke mister and missus amin atau dari yang single langsung ke mister and missus ya Oke ya tapi aku ingatkan ini adalah tetap Pembacaan umum jadi tidak mungkin 100% nyambung atau cocok Pastinya kalau mau lebih detail disarankan ya Ke personal reading dimana nomornya banyak lewat Itu adalah nomor whatsapp kamu tinggal kirim message di jam kerja ya Karena pembacaannya pun di jam kerja hasilnya Diusahakan hari itu juga Kalaupun ginep dikarenakan slot abis atau kamu daftarnya ke malaman ya seperti itu Oke aku sudah siapkan oracle ya dari the power thoughts cards Tentang proses penyembuhan dari suatu peristiwa yang sepertinya membuatmu kecewa Broken hearted atau ada suatu trauma ya dalam perjalanan hidupmu Dimungkinkan kebanyakan dari hubungan cinta Disini energy mengatakan tentang proses penyembuhan Sedang terjadi ya My healing is already in progress In process ya Sedang berjalan nih proses healingmu ya Mudah-mudahan disegerakan Disegerakan proses healingnya Menuju proses dimana kamu bisa membuka hati lagi ya Dimungkinkan seseorang yang akan datang Dan merubah statusmu itu ya Ketika PRmu sedang menjalani ini Atau ketika selesai penyembuhanmu itu ya Oke Disini energy mengatakan bahwa Kemauanmu untuk memaafkan Itulah dimana titik dimana proses penyembuhan berjalan Memaafkan ya siapapun yang pernah menyakitimu Ya seperti itu Kamu membiarkan ada energy cinta Cinta dari hatimu ya Untuk Maksud aku Kamu membiarkan energy cinta itu mengalir dari dirimu sendiri Ya dari dalam hatimu Untuk membasu Dan membersihkan Apapun itu yang pernah menyakitin kamu ya Dan proses penyembuhan itu Terjadi di seluruh tubuhmu Seluruh jiwamu ya Dibersihin tuh ceritanya I know I am worth healing Kamu layak dibersihkan Kamu layak healing Kamu layak sembuh Kamu layak membuka lembaran baru Layak mendapatkan cinta ya Layak mendapatkan bahagia dan cinta Oke Kita akan langsung ya Buka detail Siapa sih yang datang dan merubah statusmu ya Oke Bismillah untuk Leo Oh my god Langsung keluar loh Page of Cup Ya Seseorang yang romantis ya Cancer Pisces Scorpio Seorang yang menyenangkan Ya ada energy Sembilan piala Atau ini adalah Enerjimu untuk Membuat sendiri Kebahagiaanmu ya Create your own happiness Aku still lihat seperti itu Dimungkinkan Karena ada energy Tiga Yalah ya Dia itu dari Circle Pertemananmu ya Dimungkinkan Kebanyakan ya Oke Temperance Bisa juga Bisa juga kencengnya Di energy Sagittarius ya Aku rasa ya Oke ya Leo Dari energy Yang sudah terlihat disini Aku sih lihatnya ya Kebanyakan ya Itu Dari circle Pertemanan Dimungkinkan Pertemanan juga Berasal dari Sosmed Dimana kamu punya Mutual friends ya Temannya sama Orang yang menyenangkan Orangnya tuh kayak Apa ya Relax gitu Orangnya tuh ya Sepertinya tuh Kalau diajak Diajak Nemenin kamu Nanti kalau kamu Ternyata Ketemu dia ya Sepertinya orangnya Mauan gitu loh Mau Nemenin Mau ngantar-ngantar Ya Kalau dia feminim Dia orangnya Mau nemenin kamu Misalnya Kerja Sambil Sambil ngopi-ngopi Seperti itu Orangnya menyenangkan Gaul Aku rasa ya Ramah Kepada orang ya Coba aku buka lagi ya Apakah kamu Sudah kenal atau belum Nah kita lihat lagi ya Coba sudah kenal atau belum Oke Ada delapan koin The will of fortune Oke Queen of cup Untuk yang feminim Sepertinya sama ya Energinya juga Aku sih lihatnya Cancer Pisces Scorpio Ada juga yang Virgo Taus Capricorn Tapi ini Zodiac bisa Vice versa ya Oke oke Coba di back of the decknya Ada four of swords Iya Kamu Ini PRnya hilik nih Leo Kamu PRnya untuk healing ya Oke oke Kita lihat lagi Ada juga yang Ketemunya di networking Ya Seperti itu Dan dimungkinkan Karena tadi aku lihat Ada yang energi ketemu Di Dumai Dunia maya ya Sepertinya ada yang Potensinya kalian LDRan Seperti digambarkan The world Atau dia orangnya Senang Berwawasan luas Senang traveling Ya Seperti itu Perluas Apa sih Pergaulannya tuh Luas gitu Aku rasa Ya Seperti itu Dari segi fisik Apabila itu maskulin Orangnya kekinian banget Kekinian deh ya Seperti mode rambut Bahkan mungkin Ada yang seneng art Ya into art Gitu loh ya Mungkin ada yang bertato Ya Rambutnya dicet Ya meskipun Maskulin Kalau feminim Aku rasa Sama ya Ada yang into art juga Ya Seperti itu Seneng Sesuatu yang nyeni Aku rasa Karena kebanyakan disini Di cancer Pisces Scorpio Seperti Tadi aku bilang Ya Nah Dia aku rasa Ketika kamu Healing Dia datang Nah Dia tuh seperti Membawamu Untuk Sesuatu Kehidupan cinta Yang berbeda Seperti digambarkan The will of fortune Dulu Kamu ketemu Seseorang yang Pernah Menyakitimu Pernah Menghianatimu Itu ada Seperti roda kehidupan Kamu ada di bawah Tapi ada apa Pebelajaran Semuanya penting Ketika kamu naik Kamu enjoy Sama si dia Yang bisa berubah Statusmu ini Ya Seperti itu Dia membawamu Ke Dimana kamu bisa Menikmati Kehidupan cinta itu Gitu loh ya Cinta yang seimbang Aku rasa Oke ya Apalagi Coba kita lihat Sudah kenal atau belum Aku rasa 50-50 ya Antara orang baru Sama orang yang Selewatan kamu udah kenal Ya Tapi dimungkinkan orang Yang udah kamu kenal Ini kebanyakan Aku lihat sih Di Bukan mantan ya Seperti itu Kita lihat Perjalanannya Ya dia menuju kamu Ada paradise Ada photograph Ada sunglasses Ada kisses Oke oke Jadi aku sih lihatnya Hampir sama dengan energi My healing Already in process Aku rasa ya PR-mu itu Untuk menutup Masa lalu Foto-foto lama Ditutup Ya Disimpan boleh Tapi energinya aja Ditutup Dan membuka Dan membuat foto-foto baru Foto-foto kebahagiaanmu Mengisi hidupmu dengan Energy cinta Fokus Ke healingmu Fokus Penyembuhanmu Fokus ke hal-hal yang membuatmu Bahagia Seperti digambarkan The Wheel of Fortune Orang tepat akan datang Seperti digambarkan Kisses ini ya Aku lihat ada page of Night of Cups Tadi ya Ada Queen of Cups Ya oke Dan kamu akan Menuju Suatu yang menyenangkan Seperti aku lihat tadi ya Si The Wheel of Fortune Oke berarti sekarang Ke charms ya Leo Oke kita ke charms ya Ini aku pakai Semacam Nampan ya Biar kelihatan Karena charmnya tuh Kecil-kecil Oke Dimungkinkan Atau sebagian Karena ada yang belum Eps Ada yang belum ketemu Ya Jadi dimungkinkan Ini energy masa depan Jadi inisialnya Bisa cocok Ketika kamu Menyocokannya Kesini Maksud aku ya Bagi yang udah ketemu Bisa tinggal dicocokkan Ada kuda Ada kuda sembrani Malah ya Berarti aku sih Lihatnya ini adalah Biar kamu terbebas Dari energy masa lalu Masa lalu Masih mengikutimu Sepertinya ya Seperti digambarkan Apple ini Seperti Apa sih Putri Salju ya Yang Dikasih Apple gitu Ya Diiming-imingi Sesuatu yang Suatu janji Yang belum tutup Di Bisa diwujudkan Aku rasa ya Ada burung Eps Ada burung hantu Dimana ini adalah Suatu lambang Dimana kamu sudah belajar Dari energy The wheel of fortune ini Dimana Aku rasa kamu Ngambil himah dari Pembelajaran kehidupan Cintamu yang kemarin Kemarin ya Ada angka 2 Ada angka Angka 3 Sebentar Sebentar 3 Masih miring Kalau inisial Ada Q Ada N Ada E Ya Kelihatan gak E Ada A Ada D Ya Oke Leo Makasih banyak ya Sudah nonton Jangan lupa kasih aku like Jangan lupa juga subscribe Channel aku bagi yang belum Free nih Motarot Ya Bye Bye